Tema video ini, alur cerita game Jolly. Judul video ini, nasib tak terduga dari keluarga Smith. Video ini akan dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kursa pangan. Dan ya, sesuai dengan permintaan kalian, yang mana banyak sekali dari kalian yang ingin gue membahas alur cerita dari game Jolly dan Jolly Bee, maka dari itu gue akan membahasnya sekarang. Terima kasih telah menonton. Sebenarnya ini, kenapa siapannya enggak bahas kehebatan dan tentapanan aku yang harus jadi yang berlumai? Tapi ini ada benarnya, pemen siapannya bahas game lain tapi ngajak kita. Oke, tapi sebelum gue mulai, bagi kalian yang enggak tahu game Jolly, jadi game ini merupakan game Five Nights at Freddy's buatan penggemar atau bisa dibilang Fane Made. Game ini dibuat oleh Ivan G yang dibuat berdasarkan restoran di dunia nyata yang bernama Jolly Bee. Dan karena masalah hak cipta, pada Juli 2020 yang lalu, Ivan G dihubungi oleh pengacara Jolly Bee dan menyuruhnya untuk menghapus game Jolly Bee yang pertama, yang kedua, bahkan yang belum muncul. Maksudku, Jolly Bee as the Bob Sobelow. Karena telah merusak citra publik perusahaan dan pelanggaran hak cipta. Tapi meski begitu, kalian tetap bisa melihatnya di Youtube kok. Oke, kembali lagi ke topik. Dan ya, sesuai dengan postingan kemarin, gue sudah memperhatikan semua game Jolly. Dan setelah gue tonton semua, gue menemukan lore atau cerita pada game ini. Yang mana, gue sangat terkejut karena game ini memiliki lebih dari satu cerita. Jadi, kurasa gue akan bagi jadi beberapa video agar kalian tidak terlalu pusing dengan beberapa cerita ini. Dan juga, sekedar info, karena game Jolly Bee as the Bob Sobelow dihentikan Dan game Jolly 4 masih belum dirilis. Jadi, gue gak akan bahas, nyaw. Tapi Jolly 4 udah ada. Itu cuma spoiler doang, gamenya belum dirilis, woy. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi. Jadi, sesuai dengan judul dan juga thumbnail-nya. Pada video ini, gue akan membahas mengenai cerita dari keluarga Smith yang menghantui game ini. Maksudku, restoran ini. Penasaran? Tonton sampai habis ya. Karena misteri selalu ada sampai akhir. Oke, cerita ini dimulai dengan seorang karakter yang kita mainkan yang bernama Eric Lion Smith. Sorry kalau gue salah bacanya. Pada minigame, terlihat kalau kita adalah pegawai baru yang bekerja di restoran Freddy Fazbear Pizzeria di tahun 1985. Pada awal minigame, terlihat bahwa kita tidak sendirian. Ada seseorang yang bersama kita yang mana orang ini diyakini sebagai staff atau bisa dibilang senior kita. Senior kita ini bernama William. Dan seperti layaknya senior, ia membawa kita menjelajahi restoran, menjelaskan, bahkan bercerita akan beberapa hal di sini. Tidak hanya itu, ia juga memberikan kita tugas. Dan setelah William memberikan tugas, ia pun pergi meninggalkan Eric. Dan ketika kita mengikutinya, terlihat sangat jelas kalau William pergi dan memasuki sebuah ruangan misterius. Yang mana sebelumnya tidak bisa kita masuki karena pintunya yang terkunci. Jika kalian penasaran dengan ruangan apa ini, jadi sebenarnya ruangan ini adalah ruangan di mana suku cadang animatronik dan kostum maskot disimpan. Bukannya tanpa alasan, sebenarnya ruangan ini terkunci karena ada sebuah alasan yang tersembunyi. Hal itu bisa kalian ketahui dari cuplikan suara dari kaset guy yang mana pada rekamannya ia menyatakan seperti ini. A kid got spaghetti on the place, or something, I don't know. Security guards didn't know what happened. Head, you're the first one to know. This is getting fire tonight. As soon as I'm schedule prepare for next week, so I'll tell you this. Yap, alasan mengapa ruangan ini terkunci tidak lain dan tidak bukan karena ada animatronik yang rusak karena terkena spaghetti. Animatronik itu rencananya akan diperbaiki nanti. Oleh sebab itu, ia disimpan di sana dengan maksud agar tidak ada orang yang menyentuhnya dan membuat kerusakannya lebih parah lagi. Hele, cuman spaghetti doang kok diributin? Eh, bukannya beruang itu jualan pizza ya? Kok jadi spaghetti sih? Jangan gangguin jalan ceritanya, wey! Oke, oke, oke. Mari kita kesampingkan dulu spaghetti-nya. Dan jika diperhatikan lagi, pada minigame saat kita memasuki ruangan itu, terlihat Lilian yang berdiam diri di sana langsung marah kepada Eric. Dan berkata seperti ini. Terima kasih telah menonton! Beneran gak akan bahas spaghetti-nya nih? Iya! Oke, kembali lagi ke spaghetti yang tadi. Ingat, saat kaset game menyatakan soal animatronik yang terkena spaghetti dan mengapa ruangan itu terkunci namun William bisa memasukinya. Ini hanya teoriku. Namun ku rasa sesuatu yang melumuri animatronik itu bukanlah spaghetti, Melainkan darah dari seorang anak yang dibunuh oleh William. Yap, kemungkinan besar alasan William marah saat Eric memasuki ruangan itu. Mungkin karena William tidak ingin kejahatannya diketahui oleh orang lain. Hah, William payah? Kejahatannya kok bisa keciduk sih? Lihat nih, aku kelinci yang tampan dan berani dan harusnya di presiden aja gak keciduk kok. Ke sini kau anak-anak kau! Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mulai saat ini kami usahakan untuk membuat dia tidak muncul sementara. Selamat menyaksikan dengan damai. Terima kasih telah menonton! Mendengar kutipan itu dapat dipastikan bahwa alasan mengapa Eric membawa putrinya yaitu Joy ke restoran tempat ia bekerja. Yaitu restoran Freddy Fazbear Pizzeria adalah karena hari itu memang hari karyawan boleh membawa anaknya ke tempat kerja. Dan sesampainya di sana, Eric memasuki restoran seorang diri karena Zoe belum selesai bersiap-siap. Sesampainya di dalam restoran, ia melihat perilaku William yang mulai aneh dan sangat mencurigakan. Perilaku aneh yang dimaksud adalah Eric melihat William yang menggunakan kostum dan membawa anak-anak satu persatu ke ruang belakang atau part and service. Lalu, penguncinya? Merasa ada yang tidak beres, Eric memutuskan untuk mengawasinya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelum melakukan hal itu, ia keluar dari restoran terlebih dahulu dan meminta anaknya, Zoe, untuk tidak memasuki restoran untuk sementara. Beberapa waktu berlalu, Zoe yang merasa bosan memutuskan untuk menghiraukan perkataan ayahnya dan masuk ke dalam restoran. Sesampainya di dalam, ia pun menjelajahi restoran itu seorang diri. Sampai akhirnya, ia ditangkap oleh William. Eric yang sudah mengetahui maksud dari William itu pun berusaha untuk menyelamatkan anak-anak. Namun, ia terlambat. Satu persatu, anak-anak itu langsung dibunuh oleh William. Bahkan, William pun membunuh Zoe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kembali lagi ke restoran Freddy Fazbear Pizzeria. Pada kaset kali ini, kaset guy atau pemilik restoran ini mendapatkan laporan dari William yang menyatakan tentang ruangan safe room atau part and service yang tidak terkunci. Dan, banyak sekali saus tomat berceceran di lantai. Dan siapapun pelakunya akan dipecat atau diberhentikan. Memang tidak dijelaskan secara langsung, tapi kemungkinan besar William sengaja berbohong mengenai saus tomat yang berceceran. Kemungkinan besar itu bukanlah saus tomat, Melainkan darah anak-anak yang sebelumnya ia culik dan ia bunuh. Tidak lama setelah itu, berita akan anak yang hilang itu mulai tersebar. Ini hanya teoriku, mungkin William tidak ingin kejahatannya diketahui atau disebarkan oleh Eric. Jadi, ia pun menyusun rencana dengan menuduh Eric sebagai pelaku yang menggunakan safe room untuk beristirahat dan memakan saus tomat. Juga menyatakan kalau Eric lah pelaku dari kasus menyilangnya anak-anak. Mendengar hal itu tanpa keraguan, bos atau bisa dibilang kaset guy pun memecat Eric dan langsung mencari penggantinya. Hal itu dibuktikan dengan sebuah artikel di situs pencarian kerja, Yang mana memperlihatkan sebuah lowongan pekerjaan sebagai satpam di sebuah kapal? Oke, oke, oke. Jadi, jika kalian dengarkan lagi perkataan kaset guy, Ia menyatakan bahwa ia membutuhkan beberapa orang penjaga atau satpam untuk berjaga saat proses pemindahan para animatronik ke tempat yang aman berlangsung. Atau, ya, berikut cuplikan kalimatnya. Terima kasih telah menonton! Alright, everyone. The animatronks are, um, being shipped off to another State Park location, as they say, for a health inspection of some sort. I don't know. Uh, the shipping company is asking if someone here wants to guard our cargo while it's being transported. So, if anyone wants to volunteer for this, just reach me to my office tomorrow. If anyone doesn't want to volunteer, then I'll just get some more randomly from my security home. Oke, ini hanya teoriku. Karena bos sudah memecat Eric, Ia pun mencari penggantinya di situs pencarian kerja. Dan karena Eric yang tahu kebenaran akan kasus hilangnya anak-anak, Ia pun mencari bukti dengan menyelinap pada saat animatronik sedang dipindahkan. Mengapa aku yakin kalau dia ini sedang menyelinap? Oke, jika kalian perhatikan baik-baik, Eric tidak memakai lencana seperti yang lainnya. Jadi, kurasa dia menyelinap masuk untuk mencari bukti akan kebenaran dari kasus hilangnya anak-anak. Atau lebih tepatnya penculikan dan pembunuhan anak-anak yang dilakukan oleh William. Oh iya, hampir lupa. Jadi, sebelum berita akan hilangnya anak-anak tersebar pada 26 Juni 1985, satu hari sebelumnya atau lebih tepatnya 25 Juni 1985, Eric menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Kejadian di mana Zoe mati dibunuh oleh William di restoran Freddy Fazbear Pizzeria. Dan setelah mengetahui akan hal itu, istri Eric yang bernama Tony Audrey Smith pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Eric dengan cara menceraikannya. Hal ini diketahui dari sebuah surat pernyataan cerai yang digugat beratas namakan istrinya. Yap, Tony Audrey Smith dengan terdakwa suaminya yaitu Eric Liam Smith. Setelah berpisah dengan Eric, Tony masih belum bisa menerima kenyataan mengenai restoran yang sudah merenggut nyawa putrinya. Perceraiannya dengan Eric saja belum cukup. Tony yang merasa sangat stress pun memutuskan untuk ke restoran dan menyabotase isi dari restoran itu. Menyabotase yang dimaksud itu seperti merusak atau mungkin membuang beberapa barang yang ada dan juga menyabotase animatronik. Yap, ia kesal dan ia memutuskan untuk mengacaukan segalanya. Namun, hal yang terjadi malah diluar dugaan. Yap, Tony Audrey Smith mati dan mulai merasuki animatronik Metalionet atau Antoinette. Beberapa minggu kemudian, Eric kembali bekerja sebagai penjaga malam. Kurasa alasan mengapa ia kembali menjadi satpam di restoran yang memiliki kenangan pahit dengannya. Mungkin tidak lain dan tidak bukan karena ia ingin sekali mencari bukti kuat untuk mengungkap kasus hilangnya anak-anak. Tapi seperti yang kita tahu, sebelumnya ia dipecat bukan? Bahkan ia pun diawasi oleh pihak kepolisian. Tidak hanya itu, bahkan pada minigame terlihat kalau Eric dikejar oleh pihak kepolisian loh. Dan ia berikut tuplikannya. Minigame complete, I assume? Oh, oh, what is this? Secret minigame within a minigame? I'm just gonna walk towards Jolly. Hide, hide, I'm gonna hide! I'm gonna hide in Jolly. And that's how Jolly became Jolly. Yup, Eric yang dikejar oleh polisi itu pun memutuskan untuk bersembunyi pada kostum Jolly. Namun yang terjadi malah di luar dugaan. Beberapa waktu setelah memasuki kostum Jolly, ia pun terkena kegagalan kunci Pegas atau Springlock, Failure, dan Mati. Dan karena Eric sudah mati, terlihat pada slip gaji kita yang awalnya bernama Liam Smith berubah menjadi Matthew Thompson pada malam ketujuh. Keluarga yang sangat menyedihkan, tidak harmonis, bahkan sangat suram. Tony kesaturnya jadi papet, Eric kena Springlock jadi Jolly, dan anaknya mati jadi... Mayat! Hei, Kelinci, dia itu bukan papet, tapi metalionet atau antonet. Juga lu sadar gak sih kalau lu juga mati kena Springlock, woi? Dan itu anaknya Eric dibunuh sama lu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Apa? Oke, pada akhir game ini kita mempunyai dua akhir cerita. Akhir cerita yang pertama yaitu bad ending atau akhir yang sangat buruk. Pada akhir ini terlihat kalau Jolly mulai bangkit. Tidak hanya dia, metalionet atau antonet atau lebih tepatnya, Tony Audrey Smith pun kembali bangkit juga. Mereka bangkit dengan penuh penyesalan dan dendam. Hal itu dapat kita ketahui dari perilaku Jolly yang berusaha membunuh kita pada permainan. Sementara untuk antonet, jika kalian ingat pada game kalian pernah mendengar suara seseorang atau mungkin sesuatu yang berbicara kepada kalian bukan? Apakah kalian datang ke sini untuk melihat seseorang? Yap, suara itu sebenarnya suara milik antonet. Ia menanyakan tentang tujuan kita mengunjungi mereka. Apakah kita datang untuk mencari bukti akan kasus yang terjadi di masa lalu atau hanya butuh uang? Dan tidak perlu dijawab lagi, antonet atau Tony Audrey Smith yang sudah tidak ingin kehilangan apapun lagi memutuskan untuk membunuh kita seperti halnya yang dilakukan oleh Eric atau Jolly. Ya, singkatnya pada bagian ending, Tony Audrey Smith dan Eric Liam Smith yang sudah mati itu kembali hidup di dalam tubuh animatronik dan menjadi robot jahat yang akan membunuh siapapun yang mengusik mereka. Beda halnya dengan good ending atau akhir yang baik. Terlihat jelas kalau mata Jolly yang sebelumnya menyala itu pun mati. Mata mati itu menandakan tidak ada dendam atau penyesalan bahkan tidak ada arwah di dalamnya. Kok bisa? Kan Eric mati dalam kostum, kok bisa dia nggak hidup di dalam kostum? Gue aja sampai sekarang masih hidup dalam kostum loh. Mau tahu? Ya loh! Dengerin ya! Jangan ganggu! Oke, jadi benar pada good ending, kostum dan animatronik tidak menyala lagi. Karena mereka sudah tidak memiliki arwah. Hal ini bisa terjadi saat kita memainkan sebuah minigame. Yang mana pada minigame ini kita bermain sebagai Zoe yang sudah mati? Atau bisa dibilang hantu? Atau bisa dibilang arwah? Atau bisa dibilang arwah? Atau bisa nggak sih kamu jangan ganggu sekali lagi? Oke, jadi pada minigame ini kita bermain sebagai arwah yang akan menjelajahi restoran. Bukannya tanpa alasan di restoran, kita mencari arwah ayah dan ibu kita. Setelah menemukan mereka, kita pun harus menuntun mereka ke sebuah tempat yang mana setelah mereka bersama, mereka pun bisa beristirahat dengan tenang. Jadi, ya singkatnya pada bagian bad ending, ayah dan ibu Zoe yang belum tenang membuat mereka terjebak di dalam animatronik dan meneror bahkan membunuh orang-orang. Sementara pada good ending, ayah dan ibu Zoe diselamatkan oleh Zoe dan mereka pun bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang bersama-sama. Dan, itulah akhir dari cerita keluarga Smith pada game ini. Lalu, yang ngeracun ini siapa? Terus, yang rekam suara dan rekam video nggak dibahas? Wah, parah nih sapanyan. Bikin video nggak lengkap nih. Wah, parah sekali. Sebenarnya gue juga penasaran, tapi... Eh, Kelinci, sopan dikit lah. Kamu belajar sopan santun nggak sih? Tapi, siapanya belum bahas semuanya. Tapi, sopan dikit lah dasar kau kelinci bakar. Yeh, yeh, yeh. Jadi kawan-kawan, hanya mengingatkan ya. Sebelumnya, gue sudah mengatakan kepada kalian kalau cerita Jolie ini nggak cuma satu cerita. Jadi, gue putuskan untuk bikin beberapa video. Dan ya, pada video ini gue hanya menceritakan tentang kisah dari keluarga Smith yang tragis. Untuk episode berikutnya, barulah gue akan bahas mengenai kasus peracunan makanan ini, koran-koran yang ada, bahkan gue akan membahas seluruh isi file suara atau video pada game ini. Jadi, tunggu aja, yeh. Karena misteri, selalu ada kelinci yang tampan dan harus jadi presiden. Selalu ada sampai akhir, woy! Bukan ada kelinci bakar yang pantas untuk digoreng. Sofantah begitu? Oke, kurasa gue cukupkan saja videonya sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila pada video ini terdapat banyak sekali kesalahan, baik itu dalam perbuatan, perkataan, atau semacamnya. Sekali lagi, gue saya panggil nunggu diri. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax